Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, merah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang haesah atas serimpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir bersama di Kota Porapat, Danau Toba dalam acara Indonesian Spices Business Forum and Expo, I, S, B, F, I, World 2021. Bukan tanpa alasan kenapa acara Indonesian Spices Business Forum and Expo World tahun 2021 ini dilaksanakan di Kota Porapat, Danau Toba yang indah ini. Selain karena Danau Toba merupakan satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas, kawasan ini juga merupakan pusat berbagai tanaman rempah yang pernah menjadi primadona ekspor pertanian dari Provinsi Sumatera Utara. Dari kawasan inilah, saya ingin kita bersama-sama menggaungkan kembali kejayaan rempah Indonesia. Ini selaras dengan amanat Bawah Presiden pada Hari Tani Indonesia tahun 2017, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan petani serta keunggulan agribisnis Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, menganugerahkan alam dengan kaya-kayaan rempah-rempah yang luar biasa. Berbagai rempah eksotis tumbuh di lingkungan kita. Kita punya jahat, kunyit, pala, kemiri, cengkeh, lada, kayu manis, tembakau, dan berbagai macam rempah lainnya. Rempah kita syarat dengan nilai semangat kebangsaan dan persatuan bangsa. Saya ingin sekilas mengingat sejarah ketika pertama kali rempah-rempah cengkeh secara besar-besaran dikirim dari Kesultanan Tidore, yang sekarang Provinsi Manukutara, ke Sepanyol. Tepatnya pada tanggal 11 Desember 1521, menjadi momentum yang mengembarkan kepada dunia bahwa sumber rempah memang ada di timur, ada di Nusantara. Setelah saat itu, bangsa Eropa datang sedi berganti menguasai Nusantara. Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan rempah mampu mengubah kehidupan bangsa-bangsa. Hingga pada masa VOC dan kolonialisme perkebunan Nusantara bahkan mencapai puncak kejayaan dan menyumbang 15 persen PDB negara Belanda. Namun, kondisi mulai berubah ketika pada akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaan tahun 1945 dan 10 Desember 1957, pemerintah kali itu secara resmi mengambil alih sekitar 500 perusahaan perkebunan Belanda atau dikenal dengan nasionalisasi perusahaan Belanda. Hadirin ya, saya hormati. Tanggal 10 Desember yang kita peringati sebagai hari perkebunan merupakan tanda dan tonggak sejarah perjuangan agar perkebunan kembali bangkit memberikan sumbangsi bagi perekonomian khususnya memegatkan bisnis negara dari hasil ekspor perkebunan. Sejak 5 abad yang lalu, kita lebih banyak melakukan ekspor hasil perkebunan. Bahkan, kita hanya mengekspor bahan mentah ke berbagai negara. Kondisi ini sayangnya memberikan peluang kepada negara lain untuk melakukan proses pengolahan bahan baku industri pengolahan yang hasil-hasilnya kembali diimpor oleh Indonesia. Bertolak dari pemikiran di atas, sudah saatnya, sekarang, kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Komoditas non-migas ini, kita ingin mendorong ekspor, meningkatkan daya saing, dan melakukan peluasan hasil perkebunan rempah ke pasar luar negeri. Kita ingin setelah... produk impor dan lepas dari ketergantungan digitalisasi industri pengolahan. Saya meyakini, strategi ini bisa memberikan peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kepada jajaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, kita perlu segera upayakan berbagai langkah antara lain mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, tertib, serta bebas dari hambatan dan pembatasan yang selama ini tidak menguntungkan. membangun dan melengkapi berbagai sarana dan prasarana penunjang proses produksi, distribusi, dan logistik untuk peningkatan produktivitas serta aktivitas ekspor. Membentuk tata kelola niaga yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen termasuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun. Adil ini yang saya banggakan, pemanfaatan komoditas sempah erat kaitannya dengan perkembangan kuliner. Dalam kesempatan ini, saya ingin kita semakin gecar memproduksikan Indonesia dalam kampanye Spice Up The World. Kampanye ini penting untuk membangun nasional kulineri brandy. sehingga citra kulineri Indonesia berbasis sempah dan bumbu dapat lebih mendunia. Kekuatan branding kulineri ini perlu dibangun dengan tetap menanjurkan kualitas produk yang mencerminkan kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kinerja, serta kualitas hidup bangsa Indonesia. Adil ini sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua bangkit untuk mengelola kekayaan bumi Indonesia secara bijak. Karena itulah keunggulan komparatif kita yang diakui dunia. Akhir kata, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara Indonesian Spices Business Forum EXCO 2021 saya nyatakan secara resmi dibuka. dimohon kepada Menteri Pertanian Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Dewan Rempah Nasional untuk mendampingi wajah Presiden Teknik Indonesia pada pendakangan tombol. Sekali lagi, kami undang Menteri Pertanian Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Dewan Rempah Indonesia untuk mendampingi wajah Presiden Teknik Indonesia pada pendakangan tombol. Dan kepada Bapak Ibu peserta ekspor yang melalui Ketua Dewan mengkiranya dapat bersiap-siap. Kita nanti akan melakukan bersama-sama pelopasan ekspor dan para petani yang hadir melalui Ketua Dewan bersiap-siap dapat melakukan gerakan tanah serentak. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia akan kita saksikan bersama penekanan tombol oleh wakil Presiden Republik Indonesia dan saya akan menghitung dengan hitungan mundur lima empat tiga dua satu Oh, udah hujan. Iya. Kamera, bahaya kamera. Selanjutnya berkenalan buat Wabarakatuh Presiden Republik Indonesia selamat menikmati pertanyaan dari pemerintah dan juga Ketua Dewan Republik Indonesia dan juga selamat menikmati